Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Saudara-saudaraku di seluruh tanah air dan di manapun anda berada Dengan KB Nusantara Ada sebuah pemandangan yang sangat luar biasa Unik Gado-gado antara ngeri dan Apa namanya Antara kengerian dan Keunikan Pokoknya luar biasa lah Jadi Jadi ceritanya begini Seorang laki-laki Kalau dilihat dari videonya sih Usianya mungkin pelajar ya Sepertinya pelajar SMA Yang sedang mengendali Sepeda motor dengan sangat cepat Di bawah Jembatan besar yang kabarnya Di Jakarta Yang Entah bagaimana awalnya Tiba-tiba memotong jalan dengan sangat cepat dan Tanpa Bisa dihindarkan Tertabak mobil dengan sangat Keras dari arah yang lain Nah si pria ini kemudian Terlempar Melompat di atas kap mobil Berguling-guling Tapi anehnya dan luar biasanya Bahwa Kendati motornya terlihat Ada yang hancur Dia hanya berguling-guling Dan tidak lama kemudian Dia bangkit kembali Berjalan dan melakukan Sebuah atraksi yang Yang unik Atraksi yang luar biasa Ya ini seperti atraksi Pencaksilan Seperti atraksi Beladiri Nah Ini lucu Nah Saya kira Daripada penasaran Mungkin yang belum lihat Atau yang sudah lihat Di kanal Grup-grup WA Sudah lumayan tersebar banyak ini Kita lihat saja langsung Videonya berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bagaimana menurut Anda Saudara-saudara Tentang Apa yang dilakukan oleh Pria ini Kalau menurut saya Ada dua kemungkinan Yang pertama Setelah kejadian yang sangat keras Benturan yang sangat keras itu Tentu saja akan membuat Kesadarannya Hilang untuk beberapa saat Jadi bisa jadi dia Dalam kondisi tidak sadar Kemudian Melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan Atau aktivitas rutin dia Yakni latihan Beladiri Satu itu Jadi tanpa kontrol Atau di luar kesadaran Atau di luar kesadaran normalnya Atau yang kedua Bisa jadi Dia sadar sepenuhnya Kemudian Mencoba Mengetes diri sendiri Tentang kondisi fisiknya Apakah Masih sehat Atau tidak Apakah Ada luka Atau tidak Dengan Melakukan Gerakan 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 Pencak silat Yang dia pelajari Yang cukup unik bahwa Yang dilakukan adalah Gerakan seperti Menghadapi musuh Begitu ya Seperti menghadapi musuh Guda-guda Biasanya Yang diajarkan Di Bela diri Kalau Untuk Menenangkan diri Atau untuk Mengembalikan kesadaran Yang Sedang kacau Biasanya Yang dilakukan adalah Meditasi Tapi entah Ini yang jelas Memang unik Dan luar biasa Hanya dia sendiri Yang tahu Dan Sayangnya Video yang ditampilkan Yang beredar Di Grup-grup WhatsApp itu Hanya sekitar Satu menit Tidak tahu Pasca itu Apakah dia kemudian Dibawa ke rumah sakit Atau kemudian pulang Dan yang lebih Aneh lagi Yang tidak bertanggung jawab ini Adalah Mobil yang menabrak Laki-laki itu Mestinya Kalau dia Mempunyai rasa Peri kemanusiaan Dia minggir dulu Kemudian Mendekati laki-laki ini Dalam kondisi sehat Atau tidak Artinya Ada empati Ada rasa kemanusiaan Tidak Tidak kemudian Langsung Loyor Pergi begitu saja Ya walaupun Dari Kejadian yang ada Kesalahan Ada di pihak Laki-laki ini Karena dia Memotong jalan Dengan kecepatan Yang sangat tinggi Dengan tidak melihat Kanan dan kiri Saya kira itu Video kali ini Tidak Tidak terlalu penting Tidak ada urusannya Dengan dunia politik Tidak ada urusannya Dengan Apa yang sedang terjadi Di perairan Laut Natuna Tapi Karena ini cukup unik Cukup unik Luar biasa Bahkan ada Yang mengatakan Oh luar biasa Sakti ini Pria ini Ya bisa jadi Juga mungkin Dia Memiliki Kesaktian Sehingga Ditabrak Begitu keras Tidak apa-apa Ya kita doakan Mudah-mudahan Sang pria Yang tertabrak Mobil ini Sehat Tidak terjadi Apa-apa Tidak terjadi Luka dalam Kita doakan ya Mudah-mudahan Dia tetap Sehat Dan Kembali pulih Seperti semula Dan bagi yang Menabrak mobil Anda melakukan hal Yang tidak terpuji Anda sudah Menabrak Apa Melihat Orang yang Anda Tabrak dengan Sangat keras Sampai berguling-guling Montornya juga rusak Tetapi kemudian Dengan enaknya Melarikan diri Anda tidak boleh Meniru Adegan Dan perilaku itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih